Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terus mengkenjot pembiayaan pembangunan dengan skema pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah atau PINA. Bapak Penas optimistis target sebesar Rp84 triliun tahun ini akan tercapai. Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal, peningkatan partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan terus ditingkatkan. Salah satunya, skema pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah atau PINA. Sebagai upaya mengkenjot pembiayaan berskema PINA, Kementerian PPN Bapak Penas melakukan berbagai inovasi, termasuk pendekatan pembiayaan kreatif. Unit khusus PINA di Kementerian PPN optimistis target Rp84 triliun di tahun 2019 akan bisa direalisasikan. Optimisme ini antara lain didukung imbal hasil yang menarik atau IRR lebih dari 13 persen. Tahun ini target kita, kita optimis ya, bisa mencapai Rp84 triliun atau Rp6 bilion. Tantangannya lebih kepada beberapa hal ya, adalah tadi yang kami sampaikan, penyiapan dari proyeknya, sehingga proyek-proyek yang dibiayai melalui fasilitasi PINA ini secara komersial, visible. Itu adalah tantangan pertama. Tantangan kedua tentunya adalah aturan-aturan yang berlaku, di mana kita sebagai bagian dari pemerintah turut memfasilitasi dengan regulator atau membicarakan kira-kira aturan-aturan apa saja, khususnya untuk dana-dana jangka panjang, sehingga mereka dapat menempatkan atau melakukan investasi kepada proyek-proyek yang difasilitasi PINA dalam hal ini adalah proyek strategisnya pemerintah. Skema pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah atau PINA diluncurkan sejak tahun 2017. Menurut data dari website PINA di Bapenas, perakhir 2018, total pembiayaan dilaporkan sebesar 3,3 miliar dolar AS di sebelas proyek. Ini antara lain terserap untuk pembangunan lebih dari 700 km jalan tol dan 225 megawatt pembangkit listrik. Widya Anggita, Feriska Emanuel, Berita 1, Jakarta.